Seorang pengendara motor mengalami patah tulang di bagian kaki, usai menabrak pengendara motor lainnya. Pengendara motor yang mengalami patah tulang langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Pengendara motor Vega berwarna hitam mengalami kecelakaan akibat nekat memacu kendaraannya dengan kecepatan cukup tinggi dalam keadaan kondisi jalan macet, lantaran adanya kegiatan lomba gerak jalan kategori 8 km. Nahas, kendaraan yang dikendarainya oleng dan menabrak pengendara motor ketika itu yang hendak melintas. Akibatnya, pengendara motor Vega hitam mengalami patah tulang di bagian kaki, sedangkan motor yang ditabrak hanya rusak bagian belakang. Babin Kamtip Mas, Kelurahan Tanjung Unggat dari Polsek Bukit Bestari, Aibtu Rasmudi mengatakan, ketika itu pengendara motor Vega hitam membawa kendaraan cukup laju dari arah jalan Ahmad Yani. Namun, ketika itu kondisi jalan yang macet, pengendara Vega hitam oleng dan menabrak pengendara motor lain yang ketika itu hendak menuju arah jalan dari Sungai Jang ke jalan Ahmad Yani. Pengendara ini laju, tapi kita sudah stop kendaraan yang lain, berarti dia mau pengendaraan yang kita stop, karena mengejar waktu untuk berkerja, akhirnya tidak bisa dihilangkan, bisa dapat kendaraan yang memasuk ke jalan ini. Lawan arah tadi, Bang? Tidak lawan arah, yang lawannya tadi keluar dari arah sini, mau masuk ke jalan di sini, dari jalan Sengejang mau ke Ahmad Yani, kemudian yang dari Ahmad Yani, dengan pelajuan laju, kita stop yang kendaraan lain, tidak mau berhenti, akhirnya mau pengendaraan yang sudah setuju, akhirnya kita sudah berhenti. Babin Kamtip Mas, Kelurahan Tanjung Ungkat yang berada di lokasi, langsung meminta bantuan mobil ambulans yang saat itu mengawal regu lomba gerak jalan untuk membawa korban ke rumah sakit terdekat.